Intro Kalau ke Bukit Tinggi, kalian wajib datang ke rumah makan degenaris ini. Jangan lupa nikmati menu unggas yang gak kalah ngegas. Ayam Pop ini menjadi menu yang sangat populer di rumah makan yang berdiri sejak tahun 1948. Sajian ini dimasak dengan bumbu rempah, kemudian digoreng sebentar dan sajikan deh. Untuk rasa, jangan diragukan lagi. Tekstur ayam yang lembut berpadu dengan sambal tomat bisa ningkatin langsung makan, Femmes. Menurut sejarahnya, sajian dari daging ayam seperti rendang ayam, ayam bakar, ayam goreng, ayam gulai, dan ayam balado menjadi menu yang paling diburu di rumah makan dekat benteng Fort The Cock ini. Karena sering ludas terjual, pemilik rumah makan membuat olahan ayam yang sederhana. Lahir deh, si ayam pop ini. Oh iya, nama ayam pop diberikan karena menu ini sangat populer di Bukit Tinggi. Masak bumbu dengan air. Jangan lupa beri campuran mentega dan telur bebek. Selain menambah aroma dan rasa, penambahan mentega dan telur bisa membuat permukaan ayam lebih mengkilat. Disusul, ketumbar, bumbu hitam, merica, dan rempah lainnya. Kalau air rebusan berubah ke coklatan, saling rempah sampai bersih, Femmes. Eits, jangan buang sisa air rebusannya ya, karena air kaldu rebusan ini bisa dipakai kembali untuk ayam sampai 15 kali. Konon, semakin lama kuah rendaman, maka semakin enak dan gurih juga rasa ayam pop. Rebus sekitar 20 menit sampai bumbu meresap ke dalam daging ayam. Kalau warna daging ayam berubah putih, tandanya ayam pop sudah matang. Angkat dan goreng kurang lebih 2 menit. Tara, ayam pop sudah jadi deh.